Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama kami di pesan khusus pagi hari ini, di renungan kita pagi hari ini, yang terambil dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang ampunya kerajaan surga. Sahabat Kristus, karakter indah yang sejati, yang menyatakan kemuliaan Allah, selalu tidak disadari oleh orang yang bersangkutan. Pengaruh yang disadari merupakan kesombongan dan tidak kristiani. Jika saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya sedang dipakai oleh Allah, ketika itu juga saya kehilangan keindahan dan kesegaran jamahan Tuhan. Dalam bacaan kita pagi hari ini, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam perjanjian baru memperhatikan hal-hal yang agak tidak layak diperhatikan, menulut tolak ukur kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Secara harfiah ini berarti, berbahagialah orang papa. Dan orang papa merupakan hal yang lumrah di mana-mana. Kotba masa kini cenderung menekankan kekuatan kehendak seseorang atau keindahan karakternya. Yaitu hal-hal yang mudah menjadi perhatian. Pernyataan yang sering kita dengar, ambil, buatlah keputusan untuk Yesus Kristus. Yesus tidak pernah meminta kita mengambil keputusan untuk dia. Tetapi, ia berserah kepadanya. Dua hal yang sangat berbeda. Dasar kerajaan Yesus Kristus, keindahannya yang sejati adalah pada hal yang biasa-biasa. Saya diberkati justru dalam kemiskinan atau kekepapaan saya. Jika saya tahu saya tidak mempunyai kekuatan, kehendak, dan tidak mempunyai kepatutan atau kehebatan. Yesus berkata kepada saya, Berbahagialah kamu, karena melalui kemiskinanmulah kamu dapat memasuki kerajaanku. Saya tidak dapat memasuki kerajaannya berdasarkan kebajikan atau kebaikan saya. Saya hanya dapat memasuki sebagai seorang yang sungguh-sungguh papa. Karakter indah yang sejati, yang menyatakan kemuliaan Allah, selalu tidak disadari oleh orang yang bersangkutan. Pengaruh yang disadari merupakan kesombongan dan tidak kristiani. Jika saya bertanya pada diri sendiri, Apakah saya sedang dipakai oleh Allah? Saat itu juga saya kehilangan keindahan dan kesegaran jamahan Tuhan. Siapa saja yang percaya kepadaku, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Yohanes 7 ayat 38 Dan jika saya memeriksa aliran itu, saya kehilangan jamahan Tuhan. Siapakah orang-orang yang telah paling besar mempengaruhi kita? Tentu bukan orang-orang yang berpikir, bahwa mereka orang-orang yang berpengaruh bagi orang lain. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak punya pikiran sedikitpun, bahwa mereka sedang mempengaruhi kita. Dalam kehidupan Kristen, pengaruh hidup saleh atau berketaatan tidak pernah disadari. Jika kita sadar akan pengaruh kita, pengaruh kita itu tidak lagi mempunyai keindahan yang sejati, yang merupakan karakter dari jamahan Yesus. Kita selalu tahu bahwa Yesus sedang bekerja, karena dia mengerjakan sesuatu yang membangkitkan inspirasi di tempat yang lajim atau yang biasa-biasa. Demikianlah renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Karena kasih setiamu, pertolonganmu senantiasa dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang papa di hadapanmu. Orang-orang yang miskin di hadapanmu. Orang-orang yang tak berdaya, Tuhan. Kami menyadari hidup kami, tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa-Mu kami tidak akan dapat berbuah. Tanpa-Mu kami tidak akan dapat melakukan apa yang berkenan di hadapanmu. Karena itu, Tuhan, biarlah kami bergantung penuh kepada Tuhan. Bergantung penuh atas segala kehendakmu, pemeliharaanmu, rencanamu bagi kami. Berkati hidup kami, Tuhan. Berkati pemirsa yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati hidup mereka. Kalau ada pergumulan mereka, ada Tuhan Yesus, keperluan kebutuhan mereka, atau mungkin kesehatan mereka, camahan Tuhan mengalir di pagi hari ini bagi semua pemirsa yang mendengarkan renungan ini. Tuhan kiranya memberkati kami. Tuhan kiranya memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapak. Dalam nama Yesus. Amen. Terima kasih.